Apa jangan-jangan, dia kesini buat pesugihan lagi. Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Akhirnya bisa tidur lagi. Bos, bos, bangun bos. Eh, ini apa sih, Jekah? Ganggu orang tidur aja sih, ente. Ini bos, ada telpon. Lah, kok hape-nya bisa ada di ente? Kan yang bos bawa cuma hape pribadi, bos, pas jalan-jalan kemarin. Ah, iya ya, terus ini hape yang mana? Ya, nggak tahu bos, habis hape bos banyak banget sih. Ada yang buat kerja, nge-game, ganjalan pin. Ah, udah, 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 sini hape-nya. Waduh, bakal ada saya nelpon. Wan, dari mana aja sih kamu? Udah dari beberapa hari yang lalu loh, saya telponin. Maaf, maaf, kemarin-kemarin. Saya lagi ada urusan mendadak, pak. Terus, jauh juga. Makanya nggak ada sinyal. Alah. Eh, kamu tahu nggak ada kejadian apa akhir-akhir ini? Eh, ya nggak tahu, pak. Saya kan di luar kota. Pembunuh berantai kembali neror komplek kita lagi, Wan. Hah? Bukannya waktu itu udah ketangkep pelakunya? Nggak tahu lah siapa. Pokoknya, saya mau pembunuh itu nggak ada lagi di sini. Masa tiap hari korbannya bertambah terus? Bisa-bisa, komplek kita nggak ada warganya. Eh, tapi kan. Udah-udah, nggak ada tapi-tapian. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Mau kamu apain kek pembunuhnya? Pokoknya, harus nggak ada lagi korban di komplek kita. Aduh, gimana anak nyelesainnya kalau begini? Kenapa, bos? Ya, kak. Tolong ada panggilnya ngeronda ke sini ya. Sekarang, bos. Minggu depan, ya, kak. Oh, oke deh. Ayo, jaka. Mau kemana, ente? Mau bersihin kamar mandi, bos lah. Oh, nggak panggilin yang ngeronda? Ya, kan kata bos minggu depan. Aduh, jaka, jaka. Udah sana. Ente panggilin yang ngeronda. Sekarang. Terus bersihinnya gimana, bos? Udah. Ente panggilin yang ngeronda aja dulu. Bersihin, mah. Bisa nanti aja, jaka. Siap, bos. Aduh, tadi bilangnya minggu depan. Kau-tau berubah jadi sekarang. Pelin-pelan banget jadi orang. Turun! Iya, bos. Pak Noh. Bangun, Pak Noh. Pak Noh. Eh, kamu, Din. Aduh, aduh, aduh. Kok silo banget sih? Pak Noh, kenapa malah ditutup di tengah jalan gini, Pak? Oh, kayaknya saya ketiduran deh pas nyariin parjo. Ada apa nih? Tumen kamu sama jaka, Din. Wan RT nyariin kita, Pak. Hah? Emang ada apa, jaka? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya cuma disuruh manggil yang ngeronda. Oh, yaudah deh. Ayo kita ke sana. Nih, akhirnya kalian datang juga. Eh, itu kenapa panah matanya begitu? Saya baru tidur sebentar, Wan. Itu juga ketiduran. Lah, kenapa nggak tidur aja, Pak? Saya nyariin parjo, Wan. Dia nggak tahu kemana lagi. Aduh, parah-parah. Ngabur-ngaburan muli tuh orang. Iya, Pak. Kemarin katanya si Ucup, si parjo itu dipenjara, Pak. Hah? Penjara? Nggak salah dengar kamu, Din. Masa iya parjo dipenjara? Iya, Pak. Pak, katanya dia malak-malakin orang. Sampai Budi aja dipalakin. Kamu salah dengar kali. Nggak mungkin lah parjo begitu. Kan kamu juga tahu. Nggak mungkin, Pak. Saya aja ngobrol langsung. Tanya Tito aja deh kalau nggak percaya. Eh, yaudah. Nanti saya tanya Budi aja deh. Tapi masa iya parjo begitu? Oh, iya. Ada apa, Wan? Kenapa-apanya, Din? Ya, kan nanti yang manggil kita kemari. Eh, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Anak ingat-ingat dulu, bentar. Eh, iya itu, Din. Pembunuh berantai balik lagi ke sini. Hah? Bukannya waktu itu udah ditangkep, ya, Wan? Nah, itu dia. Kayaknya sih orang lain lagi. Atau mungkin temennya. Pokoknya, tugas kalian itu buat nyari tuh pembunuh secepatnya. Jangan sampai ada korban lagi. Pak, Pak. Tolong, Pak. Eh, ada apa, Din? Ada apa? Itu, Pak. Ada korban lagi, Pak. Hah? Di mana? Itu. Di jalan sana, Pak. Ayo, Pak, Noh. Din, kita samperin ke sana. Mas, ayo aturin kita. Ayo, ayo, ayo. Buruan kita ke sana sebelum mayatnya diangkut. Aduh, baru juga anak bilang udah ada korban lagi aja. Masa iya pembunuh itu lepas dari penjara? Ehm, pembunuh waktu itu dibunuh, Pak, waktu di penjara. Loh, kok bisa? Kan ada polisi yang ngejagain. Nah, itu dia, Pak. Makanya pada bingung. Dan kasusnya masih diselidikin. Kapan itu, Din, kejadiannya? Udah lama sih, Pak. Ya, kira-kira 10 video yang lalu, deh. Walah, kok bisa ya saya ketinggalan berita banget? Pokoknya, kalian harus usahain, ya. Kejadian gini gak terulang lagi. Tapi kan, kita kekurangan personil, Wan. Si Bono kan belum balik. Ehm, yaudah. Kalian rekrut siapa aja lah, terserah. Nanti ada yang bayar. Yang penting, jangan sampai kayak gini lagi, ya. Ya, siap, Wan. Kita bakal usahain gak ada lagi korban. Yaudahlah, anak pulang dulu. Mau urus kejadian ini. Nah, iya, iya, disitu. Ah, enak banget. Aduh, aduh. Eh, kok saya malah jadi mijitin kamu sih? Ya, kan saya senior disini. Kamu sebagai junior, jangan banyak protes lah. Ayo, lanjutin mijitnya. Enak aja. Saya itu bukan tukang pejit. Malah seenaknya nyuruh-nyuruh saya pejetin. Oh, mulai berani ngelawan kamu ya. Mau saya laporin, ha? Biar hukuman kamu ditambah. Eh? Ah, ah. Pak, tolong, pak. Tolong, tolong. Iya, iya, iya. Saya pejetin lagi, saya pejetin lagi. Tapi kamu diam, ya. Nah, gitu dong. Ayo, buruan. Pejetin saya lagi. Hmm, pikiran gue sih. Pasti si Doyul nih yang nyuri barang-barang di rumah gue. Ah, nanti malam gue samperin dah pokoknya. Kalau tuh setan badan macem-macem. Gue panggilin Pak Ustadz biar habis mereka. Eh, ada kapur tuh. Samperin lah. Kapur, kapur. Eh, ada kamu, Din. Kenapa? Kok kapur mungutin sampah? Udah dapet kerjaan sekarang. Boro-boro, Din. Ini aja disuruh bersihin. Loh, sama siapa? Hukuman dari polisi, Din. Katanya saya nyembunyiin parjo pas dicari-cari polisi. Tapi emang kapur yang nyembunyiin? Ya, iya. Cuma saya nggak tahu. Eh, sekarang malah disuruh kayak gini. Aduh. Oh iya, kapur. Mau ikut ngerondang nggak? Wah, mau dong, mau. Tapi dapet kopi, kan? Ya, beli sendirilah. Kan nanti digaji. Wah, Sergis, Din. Mau dong. Saya mau banget. Yaudah. Nanti malam ke pos ronda aja ya. Siap, Din. Siap. Kemana aja sih, Pak? Kok nggak kelihatan dari kemarin-kemarin? Aduh. Maaf ya, Pak. Saya kemarin itu lagi ada urusan mendadak. Urusan apaan? Ini mah lagi liburan, Pak. Bukan ada urusan. Eh, itu. Saya habis temenin-temen saya, Pak. Ibunya sakit soalnya. Ah, alusan muruk. Pokoknya saya laporin ke Pak Kades. Pak, Pak. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Eh, gini aja, Pak. Apa ini, Pak? Bapak mau nyogok saya, ha? Kurang ini, Ma. Tambahin lagi lah. Eh, eh, segini cukup kan, Pak? Nah, gitu dong. Jadi enak. Tapi jangan lapor ke Pak Kades, ya. Sama jangan bilang yang lain kalau nangasih hantai duit. Ah, aman ini, Ma. Tenang aja, tenang. Makasih banyak ya, Pak. Nombok lagi, nombok lagi. Mana sih ini yang lain? Kapan gue kekuburannya kalau begini? Wah, udah di sini aja kamu, Din. Tahu lu, Tumen rajin banget. Kelamaan lu, Pada. Kita kan harus patroli. Kalau ada korban lagi, gimana? Ayolah, langsung patroli aja. Nah, kita kan baru sampai. Duduk dulu bentar, Pak. Emangnya kalau ada korban lagi, Kapur mau tanggung jawab. Enggaklah. Nah, makanya, ayo. Tapi, Pak Noh gimana? Masa ditinggalin? Palingan nanti juga ketemu pas patroli. Terus, mau kemana dulu kita nih, Din? Kesana dulu aja lah. Nanti baru muter. Oh, oke-oke. Tapi, gue nggak bisa lama-lama kayaknya, Din. Kasian kakak gue nggak ada yang jagain. Iya, Cup. Nanti pulang duluan aja. C-c-cang. C-c-cang. Kenapa sih? Pangetriak-teriak manggilnya. Eh, itu, Cang. Si Sistoyul tuh. Nah, iya tuh. Wah, Yul. Abis maling lu ya? Eh, nggak kok, Om. Nggak. Tetelus itu apa? Ini mah barang-barang gue, Om. Eh, jangan bohong lu. Gue tau. Itu pasti barang-barang jarahan lu, kan? Naku aja lu. Gue sebagai ketua di sini. Gue bertanggung jawab atas setan-setan yang ada di sini. Nanti kalau manusia-manusia itu manggil ustadz gimana? Gue nggak mau ya kena salah gara-gara lu. Nggak, Om. Suwer deh. Cek aja sendiri deh kalau nggak percaya. Eh, lu ngeledek gue ya? Bukain dong. Gimana gue mau ngebukanya coba kalau kayak begini? Lagian. Punya tangan malah dibungkus. Tau-tau, Cong. Udah kayak lempel aja. Seremuannya dibungkus. Yee, nggak ngaca lu. Tangan sama kaki lu aja kaku gitu. Kalau ngeledekin gue. Tuh, Om. Cek aja sendiri. Nah, kan bener dugaan gue. Si Tuyul bilang kayak roknya. Eh, Yul. Berani-beraninya lu ya. Paling disini. Gue lah paling pausat lu ya. Eh, Cek. Jangan dong, Om. Jangan. Gue nggak balik apapun kok. Suwer deh. Terus itu apaan, ah? Jangan bohong deh lu. Itu barang-barang gue, Om. Coba aja Cek sendiri kalau nggak percaya. Em, di mana lagi lu nyembunyi barang-barang lainnya? Hah? Nggak ada, Om. Itu doang barang-barang gue. Suwer deh, Om. Ngapain sih gue bohong? Gue kan juga takut kalian laporin Pak Ustadz. Awas aja lu ya kalau bohong. Langsung gue laporin. Biar lu diusir dari sini. Ayo, Cep. Kapur. Kita lanjut. Aduh. Gue kok disalahin terus begini sih? Padahal kan gue udah nggak nyuri apa-apa lagi. Waduh. Ada orang berdarah-darah tuh. Ayo samperin. Mas. Cepet, 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 Cepet. Telepon ambula, Cepet, Cepet. Bang, kok bisa begini? Tolong. Saya ditusuk, Mas. Tolong. Siapa? Siapa yang ditusuk, Mas? Orangnya lari ke sana. Tolong. Tolong. Binali lari. Tolong. Tolong. Udah, Kapur. Udah, orangnya udah nggak ada. Binali lahi wa ina ilahi roji. Juk, tunggu ini orang ya. Sampai ambulannya datang. Biar gue sama Kapur yang nyari pelakunya. Siap, Din. Siap. Ayo, Kapur. Kayaknya orangnya belum jauh. Ah, mana ya tuh orang? Iya nih. Udah dicari kemana-mana. Tapi kok nggak ada ya? Din, Kapur. Kalian kenapa kecapean begitu? Ini, Pak. Tadi disana ada pembunuhan. Kita lagi jadi pelakunya. Waduh. Kok bisa terus-terusan begini sih? Yaudah. Ayo deh. Kita langsung cari aja. Kapur bawa HP, kan? Iya, bawa kok, Pak Noh. Nah, kalau gitu kita pencar aja ya. Biar lebih cepat temunya. Saya sama Udin kesana. Kapur kesana ya. Ya, kok saya sendirian, Pak? Kalau saya kenapa-napa gimana, Pak Noh? Kalau Kapur ketemu sama pelakunya, langsung telpon kita aja ya. Biar langsung kita samperin. Oh, oke-oke kalau gitu, Mah. Nanti kalau ketemu saya telpon ya. Iya, Kapur. Ayo deh. Kita langsung cari aja. Nah, itu kan kakak gue. Waduh. Kok malah keluar malam-malam gini sih? Kak. Kak. Aduh, kok kakak keluar malam-malam gini sih? Kalau kenapa-napa gimana, Kak? Habisnya kakak bosen, Cup, di rumah sendirian. Makanya kakak keluar. Lagian ada yang nemenin kakak kok. Nih. Eh, halo, Kak. Dia baik banget loh, Cup. Sengaja balik arah buat nemenin kakak dulu. Ya, habisnya kan lagi banyak rumor-rumor pembunuhan di sini. Makanya aku temenin kamu. Kan kasihan kalau kamu kenapa-napa. Hmm, aku duluan ya, nggak apa-apa kan? Bareng aja sama kita baliknya. Searah kok. Oh, yaudah kalau gitu. Ayo, Cup. Kenapa, Din? Si Ucup ngabarin. Din, kalau dia pulang duluan bojakan kakaknya, Pak. Oh, dia ikut ngeronda? Iya, Pak. Cuma sebentar. Oh, iya, Pak Noh. Kok Pak Noh nggak pakai seragam ngeronda sih? Emang Pak Noh mau kemana? Lagi ada urusannya? Ya, sebenarnya saya nggak mau ngeronda, Din. Saya mau ke penjara. Eh, ngapain Pak ke penjara? Mau jenguk balik? Enggak, Din. Saya mau ketemu sama Parjo. Mau saya omel-omelin dia. Habisnya ada-ada aja. Bisa-bisanya dia meras orang-orang. Lah, kok diberas, Pak? Emangnya basah? Ya, bukan meras kayak meras baju, Din. Tapi maksudnya meras itu minta ingin ke orang-orang dengan cara maksa. Aduh, gimana kamu ini, Din? Hehehe, bercanda, Pak. Bercanda. Tapi emang beneran, Pak. Si Parjo malak-malak ke orang. Iya, Din. Saya juga nggak percaya awalnya. Cuma pas saya tanya Budhe, ternyata emang beneran. Parjo pernah malak dia. Waduh, kok bisa gitu ya? Nggak nyangka, saya. Emang salah saya juga sih. Ninggalin dia tanpa makanan dan uang. Apalagi dia kan nggak nerima-nerima klien sejak rumahnya dibangun ulang. Udah, Pak Noh. Jangan nyalahin diri sendiri. Ya, harusnya kan paling enggak. Parjo minta keluarga. Atau ngutang dulu ke Budhe gitu. Bukannya malak-malakin orang. Ya, kan masalahnya Parjo nggak tahu hal-hal kayak gitu, Din. Nginget nama orang aja nggak bisa. Apalagi hal-hal kayak begitu. Tapi dia belajar sama siapa yang meras-meras orang gitu. Kalian gimana sih? Kok bisa-bisanya semalam ada korban lagi? Padahal kan udah nambah personil. Paling enggak, bisa dicegahlah hal-hal kayak begitu kalau nggak bisa demikin pelakunya. Lah ini enggak. Pelakunya nggak dapet. Malah korbannya yang makin nambah. Maaf ya, Wan. Kita udah coba cari pelakunya semalam. Tapi malah nggak ketemu-temu. Tapi kan intinya pelakunya nggak dapet-dapet. Dan korbannya terus bertambah. Kalau kayak gini, udahlah. Mending dibubarin aja lah yang ngeronda. Ya, jangan dong, Wan. Jangan. Iya, Wan. Jangan, Wan. Betul itu. Nanti saya nggak bisa minta kopi lagi. Makanya, kalian jagain yang bener dong kalau nggak mau dibubarin. Iya, Wan. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, Wan. Yaudah, kalian pulang sana. Anak mau lanjut kerja. Udah tahu banyak kerjaan. Mau nambah-nambahin aja. Eh, gimana ya cara biar itu pelaku ketangkep? Habisnya, yang redonda nggak efektif sama sekali. Sampai sekarang belum dapet juga pelakunya. Malah korbannya doang yang nambah. Kacau-kacau. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Eh, ada Pak Joko. Kok nggak bilang-bilang, Pak, kalau mau dateng? Eh, waktu itu saya udah kesini. Cuma kata si Jaka, nanti lagi ada urusan ke luar kota. Dan ya, bisanya baru sekarang. Waduh, ha-ha-ha. Maaf ya, Pak Joko. Eh, iya. Urusan di luar kotanya gimana? Udah selesai. Udah, Wan. Makanya saya kesini. Buat ngurus kafe-nya lagi. Pak Joko mau minum apa? Biar anak suruh Jaka buatin. Jaka! Jaka! Eh, nggak usah, Wan. Nggak usah repot-repot. Saya mau langsung pergi lagi, kok. Wah, lah. Baru juga sampai, Pak. Masa mau langsung pergi aja? Paling nggak. Minum dulu, lah. Nggak usah, Wan. Nggak usah. Buru-buru juga soalnya. Saya langsung pamit, ya, Wan. Oh, yaudah, yaudah. Hati-hati, ya, Pak. Wah, wah, wah. Pak Joko orangnya kerja keras banget, ya. Nggak ada capek-capeknya. Baru dateng aja langsung kerja lagi. Ayo, masuk. Lah, itu kan mobilnya Pak Joko. Bukannya dia pergi, ya. Kok balik lagi, sih? Apa jangan-jangan? Dia kesini buat pesugihan lagi. Maka hanya banyak korban lagi kayak waktu itu. Waduh, waduh. Nggak bisa dibiarin, nih. Harus ku selidikin. Sub indo by broth3rmax